salam damai kristus kabar tentang pelecehan seksual dari para imam dalam gereja katolik terkadang membuat banyak tudingan ke gereja katolik seakan-akan pelanggaran para imam ini jadi bukti gereja ini bukanlah gereja yang benar atau agama yang benar bahkan ada umat yang imannya berkurang karena kabar tentang imam yang hidupnya tidak sesuai dengan ajaran yesus bagaimana kita menanggapinya pertama adakah keagama atau gereja yang bisa berikan bukti mereka adalah kumpulan orang kudus tanpa dosa kalau ada yang mengaku organisasi keagamaan mereka adalah orang tanpa dosa itu sangat hebat sekali dalam pengakuan iman memang kita mengakui gereja katolik yang kudus gereja ini kudus bukan karena berisi orang yang semuanya kudus tapi gereja ini kudus karena Tuhan yang menguduskannya sedangkan gereja katolik adalah kumpulan orang orang berdosa yang diselamatkan Yesus kumpulan orang yang masih harus berjuang mengerjakan keselamatan dengan jatuh dan bangun sepanjang perjalanan iman dan Tuhan tahu umat katolik bukanlah orang kudus karena itu lewat gerejanya Tuhan berikan berbagai sarana untuk umat yang berdosa ini mengejar kesempurnaan lewat berbagai sakramen doa dan pengajaran dan lewat berbagai penderitaan kami umat katolik diproses dari hari ke hari menuju kesucian dan hanya sedikit yang diakui hidupnya kudus dan diangkat sebagai santo sedangkan sebagian besar diyakini beroleh keselamatan tapi harus melalui api penyucian dengan adanya ajaran api penyucian ini jadi jelas kami gereja katolik adalah orang-orang yang tidak sempurna dan dengan rendah hati selalu berkata saya berdosa saya berdosa saya sungguh berdosa dan sepanjang hidup di dunia kami bergantung pada pengampunan Tuhan jadi ajaran gereja katolik memang tidak katakan kami ini kumpulan orang kudus jadi jangan menuntut imam dan umat adalah orang kudus ini sejalan dengan ajaran Yesus yang katakan dalam kerajaan Allah ada gandum dan lalang itu sudah dikatakan Yesus sekalipun gereja katolik telah mengajarkan kebenaran tapi bukan tidak mungkin ada yang melanggarnya kemudian ada yang katakan tapi bukan dengan para imam bukankah mereka yang mengajar kebenaran mereka sudah tahu kebenaran mengapa tidak melakukannya jawabannya mengetahui kebenaran bahkan sudah hafal isi kitab suci dan katekismus gereja katolik tidak menjamin bisa melakukannya semua dari kita termasuk para imam masih harus berjuang mencapai kesempurnaan baik awam maupun para imam ada yang bisa mencapai kesempurnaan dan menjadi santul tapi ada yang terus jatuh bangun dan ada yang memang kalah dalam perjuangan matius bab 7 ayat 22 sampai ayat 23 pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu penyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan ini jelas Yesus katakan mereka yang hidupnya sebagai pelayan Tuhan bukanlah orang kudus mereka bisa saja nantinya ditolak sebagai pembuat kejahatan dan yang paling jelas adalah satu rasul dari dua belas rasul akhirnya binasa yaitu Judas Iskariot bukankah Judas telah diajar Yesus sama seperti sebelas rasul lainnya bukankah dia sudah tahu kebenaran dan dipercayakan kebenaran sebagai rasul untuk dia teruskan ke semua orang lewat satu rasul yang binasa ini Tuhan jelaskan kalau nanti para pelayan Tuhan juga akan ada yang berdosa berat para rasul juga banyak yang berdosa petrus menyangkal Yesus para rasul lari meninggalkan Yesus dan hanya satu rasul yang setia yaitu rasul Yohanes yang tetap ada bersama Yesus hingga kematiannya itulah gambaran dari para pelayan Tuhan ada yang setia ada yang jatuh bangun tapi berusaha bangun kembali dan ada Judas yang meninggalkan kebenaran sama seperti Raja Daud jika kita membaca kitab Masmur sebagian besar Masmur ditulis olehnya tapi ternyata Raja Daud pernah melakukan dosa yang memalukan dia mencuri istri orang dan membunuh suaminya Raja Daud pernah jatuh dalam dosa yang berat dosa seksual dan pembunuhan apakah dengan demikian karena dosanya ini maka kita tidak mau lagi percaya pada Masmur yang ditulis sebagian besar oleh Raja Daud tidak bukan rasul paulus juga sebagai rasul besar mengakui kalau dia memiliki duri dalam dagingnya Rasul Paulus meminta supaya utusan iblis yang jadi duri dalam daging dijauhkan dari dirinya tapi Tuhan tidak izinkan karena itu semua dipakai Tuhan agar Rasul Paulus bisa tetap rendah hati dan tahu kalau segala kehebatan dia selama ini bukan karena hebatnya dia dia hanya dipakai Tuhan 2 Korintus bab 4 ayat 7 Rasul Paulus berkata tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah lihat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpa-limpa itu berasal dari Allah bukan dari diri kami jadi kita tidak boleh menuntut para imam adalah orang kudus jika mereka terkadang ada kelemahannya itu wajar dan sekalipun mereka berusaha berjuang mengalahkan kelemahan itu tapi seperti Rasul Paulus mereka akan memiliki duri dalam daging dan jika kita mendengar ada kabar imam dengan pelecehan seksual atau dosa berat lainnya itu memang akan ada Yesus sengaja menampilkan Judas Iskariot agar supaya di kemudian hari para imam yang berdosa berat tidak menjadi batu sandungan untuk kita tetap beriman pada Yesus dan tetap bersatu dalam gereja katolik kesalahan mereka tidak mengurangi kekudusan gereja katolik kesalahan mereka tidak bisa jadi bukti kalau gereja katolik dan ajaran Yesus di dalamnya tidak benar mereka para imam yang berdosa berat memang mencoreng nama gereja katolik dan memalukan nama Yesus tapi sama dengan Judas Iskariot bukan berarti kehadiran Judas Iskariot membubarkan pengajaran Yesus dosa Judas tidak bisa dipakai untuk meragukan kebenaran tentang keselamatan dari Tuhan demikian juga gereja katolik yang kudus tidak ditentukan oleh umatnya atau imamnya yang berdosa tapi gereja katolik kudus karena Yesus yang mengeduskannya adalah kudus bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini di subscribe yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami dupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati